Kita beralih ke Surabaya, selamat pagi Farah, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi ya Boni, pebirsa informasi dari wilayah Jawa Timur Bali yang pertama datang dari wilayah Lumajang, Jawa Timur. Menyambut datanya tahun baru Islam atau bulan suruh dalam kalender Jawa, warga menggelar tradisi kirap budaya dan arak-arakan tumpeng serta gunungan hasil bumi di Lumajang, Jawa Timur, Jumat sore. Usai doa bersama berakhir, masyarakat Lumajang langsung merangsak maju berebut dua bulas tumpeng dan gunungan hasil bumi di halaman Balai Desa Kecamatan Pasirian Lumajang. Tak butuh waktu lama, tumpeng berisi nasi kuning dan ayam ingkung serta gunungan berisi buah, jajanan pasar dan sayuran langsung ludus di perebutkan warga. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan bersih desa atau selamatan desa yang rutin digular setiap penyambut tahun baru Islam atau bulan suruh dalam kalender Jawa. Informasi kedua dari Surabaya menutup masa pengenalan lingkungan sekolah. Madrasah Aliyah Negeri atau Mansurabaya digelar dengan pawai mengenakan pakaian tradisional untuk sebagai tanda keberagaman masyarakat Indonesia yang menjemuk. Kegiatan pawai siswa Mansurabaya ini juga dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam Satu Muharram dan diikuti sebanyak 1.200 siswa. Pawai dilakukan dengan keliling jalan dan perkampungan Wonorejo di sekitar sekolah mereka. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka membunuhkan nilai-nilai moderasi beragama dan mengingat sejarah hijriah yang memiliki makna perubahan yang luar biasa. Selain menggelar pawai keliling, pihak sekolah juga mengadakan bazar UMKM yang menjual makanan dan minuman dari siswa dan warga yang tinggal di sekitar sekolahan. Demikian informasi dari wilayah Jawa Timur, Ebony. Baik, terima kasih Farah Manhillah mengabarkan langsung dari Surabaya Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Arga Dumani dari Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Terima kasih.